Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini saya mau coba bicara tentang Mongolia karena saya sudah membuat video dalam bahasa Inggris dan saya akan coba membuat video dalam bahasa Indonesia juga. Ya, saya pergi ke Mongolia dua minggu yang lalu dan saya tinggal di sana selama dua minggu. Saya mulai di kota Ulambatar, Ulambatar ibu kota Mongolia dan kota yang paling besar. Kebanyakan orang tinggal di Ulambatar dan tidak banyak orang tinggal di desa. Tapi menarik sekali, di Ulambatar menarik karena ada banyak rumah makan, ada banyak bar, ada banyak makanan yang lain. Ya, ada karaoke. Ya, dan ulambatar ibu kota Mongolia dan sedikit mirip dengan kota Rusia. Karena Mongolia negara yang Soviet dan ada banyak, banyak, banyak di sana seperti, seperti, seperti Rusia. Ya, hampir sama. Ya, dan makanan, makanan, makanan di Mongolia enak sekali. Mereka makan banyak daging seperti, unta, kuda juga, kuda enak, unta enak. Dan mereka makan banyak keju dan minum susu. Ya, mereka minum susu dari kuda. Ya, enak. Menarik sekali mendengar bahasa Mongolia juga. Karena bahasa Mongolia tidak mirip dengan bahasa yang lain seperti bahasa China, bahasa Rusia, bahasa, ya. Ya, menarik sekali. Orang di sana ramah. Ya, sangat ramah. Ya, tapi kemudian saya keluar dari ibu kota dan tidak ada banyak orang yang tinggal di desa. Ada banyak kuda, banyak tomba, banyak unta dan saya naik unta dan saya naik gunung juga. Oh, susah sekali. Ya, dan saya naik kuda juga. Saya coba belajar sedikit bahasa Mongolia, tapi saya belum bisa. Ini bahasa yang susah, tapi menarik. Dan mungkin saya akan menemukan, saya sudah mengunjungi Mongolia, tapi saya mau tinggal dan kerja di Mongolia juga. Mungkin saya bisa menemukan pekerjaan karena saya guru bahasa Inggris dan mungkin, mudah-mudahan saya bisa menemukan pekerjaan. Ya, saya harap tidak susah. Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.